Menteri Dalam Negeri nolak perda pesantren anu diajukan kupama rentas serta DPRD Jawa Barat. Patali Jeng Eta Hal, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembraken, sakumna pamentati pihak kiai turulaman di sakulia Jawa Barat bakal keamodasi. Pernah gitu pihakna kermemejana nyusun pergub anu ditargetkan, bakal dirarapkan tim imiti tahun 2020. Nalika di wawancara Satu Tas Ngistrenan DKI Masjid Al-Jabar di Gedong Sate Kota Bandung, Pesnen Isuk-Isuk Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembraken, najan perda pesantren ditolakum mendagri pihakna bakal ngakomodasi pamentas akumna kiai ulama turtap pesantren dinawangun pergub. Eta Pergubteh salah sehijina kerenang tayungan bantuan fasilitas anu diwangun anco kenen pasantren. Kalau lewat bantuan, bantuan Sosiba ini kan tidak bisa berturut-turut. Tahun ini dapat, tahun depan tidak. Sementara perhatian terhadap atau kebutuhan pesantren kan tiap hari tiap tahun. Begitu juga, kenapa tidak kalau SD bisa dibangun, SMP, SMA bisa dibangun oleh pemerintah secara reguler. Kenapa tidak? Tahun yang akan datang pun, kondok pesantren bisa diberikan bantuan seperti hanya pembangunan SD, SMP, lewat rekanan. UU Ngembohan, Kiwari, Eta Pergubteh, Kermajana, Dipadung Dengken, Kutimna, serta ditargetkan bakal pungkas turta dilarapkan di tahun 2020.